Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini Silahkan klik tombol subscribe Agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisabrang Alam Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya Yang membahas mengenai masalah mengapa harus memakai rajah penglarisan Namun sebelum saya melanjutkan akan pembahasan tersebut Saya meminta kepada sang yang sejati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Agar senantiasa melimpahkan akan kenikmatan Kerejekian dan apa yang menjadi hajat bagi saudaraku semuanya Dikabulkan oleh sang yang sejati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya meminta tolong untuk saudaraku semuanya Untuk meluangkan waktu menekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping Karena faen insyaallah sahabatku semuanya akan mendapatkan video yang bermanfaat lainnya Di pertemuan kemarin Saya membahas mengenai mengapa harus memakai rajah penglarisan Namun di kesempatan kali ini saya akan membahas Jika sudah memakai rajah penglarisan Namun masih sepi Lalu hal apa yang perlu dilakukan Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu Ageman ini raja penglarisan ini dari siapa Dan untuk hal ini memang harus dikonsultasikan langsung Sama seseorang yang memaharkannya Karena tiap pakar spiritual mempunyai tata cara tersendiri Masalah hal penglarisan Yang pertama Dalam hal ini mengapa sudah memakai rajah penglarisan Namun masih sepi Yang pertama bisa jadi Ada tata cara Yang diajarkan guru spiritual Tidak dijalankan dengan maksimal Karena begini Seseorang yang ingin memanfaatkan agaman spiritual Itu orangnya harus waskito Orangnya itu harus memiliki kepekaan spiritual Harus bisa merasakan energi spiritual secara mumpuni Dan untuk tahapan tersebut Tiap orang itu berbeda-beda Dan memang harus dilatih Jadi dalam hal ini Meminta tata cara Untuk membuka energi Ataupun wadah yang ada dalam dirinya Agar bisa menyatu Kemudian Meminta diajarkan Untuk langkah ketenangan batin Karena langkah ketenangan batin ini Merupakan hal wajib Yang diperlukan Untuk menyalurkan energi spiritual Kemudian Sebab yang kedua Yaitu Bisa jadi Dalam ketenangan batinnya ini Bermasalah Kok bisa kan Karena pengalaman saya ini begini Ketika Klien saya Memanfaatkan Agaman dari saya Ketika pertama kali Saya ajarkan lelakunya Ketika hatinya masih seneng Ketika hatinya Masih sumringah Ketika hatinya masih yakin Itu energinya bisa berjalan dengan maksimal Namun Ketika mempraktekannya Kemudian dagangan Berjualan Kemudian mendengar Ucapan dari orang lain Yuh Yuh sumini Kudodolan Sekuk Koyok kue loh yuh Ngkuk kue disaingi Wong masakani Yoi nak kono Lah Hal-hal macam ini Yang membuat Pikiran negatif Yang menjadikan Ketenangan batinnya ini Tidak bisa Didapatkan kembali Dan ketika Ketenangan batin Tidak bisa muncul kembali Maka Energi spiritual Yang ada di Dalam wadahnya ini Tidak bisa Bergerak dengan maksimal Maka hal yang perlu Dijalankan Yaitu Latihan Ketenangan batin Dan untuk Latihan ketenangan batin Bisa dengan cara Meditasi Ataupun Dengan cara Memperbanyak Solawat Karena Ngaput ini Ketika pikiran Yang jeneng Masih semerawut Ketenangan batinnya Belum didapatkan Dengan alasan Sudah sholat Dan lainnya Gini Jenengan itu Jangan dagang Sama gusti Allah Jenengan itu siapa Sholat itu Tujuannya untuk Menghambah Sama gusti Allah Yang butuh sholat itu Anda Gusti Allah tidak butuh Jadi jangan Menyalahkan sholat Ini orang-orang Ngawur Utamanya ibu-ibu Saya memang marah Kalau ada orang Yang mengatakan Saya sudah sholat Kau masih sepi Sholat itu Tujuannya untuk Menghambah Yang butuh Itu jenengan Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Penyebab yang terakhir Bisa jadi Saat penyatuan energi ini Bermasalah Bermasalah dalam hal Keyakinannya Menurun Ataupun ada Gangguan yang berkenaan Dengan masalah Penyakit hati Karena masih ada Sifat iri Hasud dan lainnya Dan penyakit hati ini Memang harus Dihilangkan Cara menghilangkannya Dengan menjalankan Beberapa doa Ataupun Dengan menjalankan Beberapa Wirit lainnya Demikian Penjelasan kali ini Yang dapat saya sampaikan Untuk saudaraku semuanya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika dalam hal ini Ada ucapan Ataupun tindakan saya Yang kurang berkenan Untuk saudaraku semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah berang alam Terima kasih telah menonton